Selamat sore semua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, saya lagi tidak ada di rumah. Saya lagi ada dinas di luar. Untuk pertemuan kali ini kita bakal fokus saja ke penyampaian PPT. Terus nanti kalau misalkan ada tugas-tugas, nanti kami sampaikan lewat WA, WhatsApp. Oke, saya coba ini pakai Zoom karena di komputer saya tidak bisa di-install Webex. Ini sistem operasinya Linux itu tidak bisa di-install Webex. Jadi biasanya kalau saya recording lewat laptop itu pakai Zoom. Jadi sorry, ini kita ganti link itu selama seminggu. Nanti bakal kayak gini sampai hari Jumat ya. Hari Senin insya Allah sudah normal lagi. Oke, saya akan start share screen. Pada modul ke-17 ini kita akan membahas tentang beberapa serangan pada cyber security. Nanti teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan bisa lewat kolom chat atau bisa langsung melalui voice. Yang pertama kita akan membahas tentang IP vulnerability dulu. Jadi di dalam IP ada yang namanya ARP. ARP ini digunakan untuk pengiriman di dalam satu jaringan yang sama. Dan di dalam ARP ini ada vulnerability. Karena ARP itu sifatnya broadcast. Artinya ARP itu dikirimkan dari satu lokasi ke semua. semua host di dalam jaringan. Masalahnya adalah gini. Kalau misalkan ada orang yang mengaku sebagai router kemudian mengarahkan traffic itu ke kita. Jadi ada orang mengaku sebagai router mengirimkan traffic tersebut ke kita. Kita akan percaya begitu saja. Komputer kita akan percaya begitu saja kepada orang tersebut. Sehingga nanti ada traffic kita bakal mengarah ke orang tersebut. Baru mengarah ke router. Baru mengarah ke internet. Efektifnya itu menjadi man in the middle. Ini adalah salah satu prosesnya. Dengan ARP poisoning. Tiap komputer punya ARP tables. Dan ARP tables itu bisa diracuni oleh komputer lainnya. Untuk saat ini belum ada untuk defensifnya secara pribadi. Belum ketemu defensifnya untuk yang secara efektif untuk menghindari ini. Kecuali kalau kita ingin nge-program sebuah tool sendiri untuk menghindarinya. Menggunakan Python. Tapi kalau built-innya dari komputer itu masih vulnerable. Kita masih sangat vulnerable terhadap ARP catch poisoning. Tapi untungnya bahwa hampir semua traffic di HTTPS itu hampir semua sudah ter-encrypsi. Yang kita kirimkan hampir semuanya sudah ter-encrypsi. Contoh HTTPS. Di sana walaupun kita berhasil di man in the middle. Kalau kita berhasil di man in the middle oleh seseorang. Nanti kita tetap. Maksudnya orang tersebut yang melakukan serangan. Tidak bisa membaca traffic kita. Intinya di sana proses pertahanannya itu dari orang yang melakukan serangan tidak bisa membaca traffic kita. Jadinya masih relatif aman kalau trafficnya ter-encrypsi. Yang jadi masalah kalau orang ini yang melakukan man in the middle. Dia melakukan yang namanya denial of service. Kalau misalkan dia melakukan denial of service. Nanti kita bisa dibatasi trafficnya oleh orang tersebut. Contohnya dengan menggunakan net cut. Itu kita trafficnya bisa dibatasi. Misalkan kita bisa dibuat tidak bisa mengakses internet. Sama sekali oleh orang tersebut. Teknik ini bisa berjalan. Baik melalui kabel ataupun melalui wireless. Itu semua masih vulnerable terhadap teknik ini. Lalu selanjutnya serangan-serangan yang berkaitan dengan domain name service. Domain name service itu kan adalah suatu server yang mana akan kita tanyai tiap kita mengakses web. Contoh kita tanya, www.sisco.com ada di mana lokasinya? Itu kan kita tanya domain ya. Nah nanti bakal ada feedbacknya dari domain name service gitu ya. Eh, www.sisco.com ini ada di alamat IP sekian-sekian. Nah kadang domain ini itu menyimpan jawaban dari ketika ada proses lainnya, ketika ada request lainnya, ada respon yang masuk, jawabannya itu disimpan. Dengan fakta ini, sebuah cache atau sebuah memory pada domain name service itu bisa diracuni. Akibatnya bisa membuat sebuah serangan yang misleading. Kita bisa diarahkan ke web yang lainnya yang mana berisi malware. Ketika misalkan kita mengakses ya www.sisco.com, lalu ada poisoning di sana, DNS-nya di poisoning, kita bisa diarahkan ke web lain. Bukannya web Cisco, tapi ke web yang berisi malware. Dan ini juga, teknik ini juga sudah dipertahankan sebenarnya dengan HTTPS. Dengan kita menggunakan HTTPS, ketika kita diarahkan ke website lainnya, kita akan menerima sebuah warning. Contoh aja gini, ketika kita akses sebuah web, webnya nggak web yang buruk. Contoh kayak Reddit, kemudian Vimeo, itu kan di blokir semua di Indonesia. Dengan menggunakan internet positif. Ketika traffic kita malah diarahkan ke internetpositif.com, itu nanti akan ada sebuah warning ke kita bahwa website ini bukan Reddit.com. Karena ada sertifikat digital nanti yang bermain di sana. Sehingga itu juga bisa mempertahankan dari DNS poisoning. Tapi serangan-serangan berbasis DNS itu nggak cukup sampai di situ aja. Ada serangan denial of service dengan memanfaatkan amplification dan reflection. Kemudian ada serangan-serangan kepada DNS servernya itu sendiri. Untuk denial of service ke DNS servernya sendiri. Kalau DNS amplification dan reflection itu kan arahnya denial of service tapi arahnya ke orang lain. Tapi kalau DNS resource utilization attack itu arahnya ke DNS server itu sendiri. Dan juga di DNS itu digunakan untuk beberapa teknik serangan lainnya sebagai evasion method. Evasion method itu adalah teknik menghindar dari deteksi. Ketika kita melihat sebuah domain yang mana domainnya itu random. abcde.zj123.something.com gitu kan. Kita merasa itu adalah domain yang nggak biasa. Tapi untuk komputer, komputer sulit mendeteksi itu. Kalau tidak menggunakan machine learning atau menggunakan teknik artificial intelligence yang lainnya. Komputer bakal sulit mendeteksi itu. Jadi fakta itu digunakan oleh threat actor untuk menghindari deteksi. Contoh dengan menggunakan domain generation algorithm. Yang di sini yang nomor tiga. Dia bisa generate sebuah nama domain secara random. Ya namanya random ya. Artinya karakternya itu hampir nggak terbaca. Karakternya itu benar-benar random. Tapi di sana sekali lagi. Domain itu, komputer itu sulit membedakan antara domain yang bagus dan domain yang jelek. Karena kita sebagai manusia, kita udah tahu ya kata-kata yang bisa dibaca dan kata-kata yang nggak dibaca. Jadi kita bisa membedakan ini domainnya. Wah kok kayaknya jelek ya domainnya kita. Kita nggak ingin masuk ke domain itu. Tapi kalau komputer nggak. Nggak bisa ya. Sulit ya. Lalu ada juga serangan-serangan lain. Ini juga untuk evasion method. Yaitu face flux. Di sini untuk menyembunyikan malware dan delivery sites-nya ya. Dengan cara perubahan terus-menerus koneksi antara domain name dan IP address-nya. Itu bahkan terjadi setiap menit. Tepuk-tepuk berganti terus. Sehingga ketika diblokir salah satunya. Ketika IP-nya diblokir, terus dia berganti. Ketika domainnya diblokir, domainnya yang berganti. Jadi agak sulit nih di sini. Kemudian juga ada yang menggunakan double IP flux. Di sini juga mengubah ya. Autoritative name server-nya. Autoritative name server itu adalah server yang mana dia mewakili penjawaban dari sebuah pertanyaan domain. Coba kalau misalkan kita sebut merek lah. Kalau misalkan di daerah di Indonesia mau beli domain itu di mana ya kira-kira? Ada yang bisa nggak sih? Ini nggak lah. Beli domain itu biasanya di mana? Ada yang biasa beli domain di ini kayak Dewa Web gitu. Atau ada yang beli domain di Jagoan Hosting ya? Jagoan Hosting. Ada yang lain? Aku butuh satu contoh lagi di sini selain Jagoan Hosting. Ada domain yang lain nggak? Yang biasa untuk beli web? Mungkin itu ya. Oke Hostinger ya. Hostinger atau Niagara Hoster gitu ya. Atau domain Asia gitu ya. Jadi kita... Ah ya bener Hostinger kan? Sering ya. Jagoan Hosting sama Hostinger nih. Aku pakai sekarang. Di antara dua itu dengan double IP flux. Threat actor mengubah-ubah itu ya. Jadi autoritatifnya. Pertama Jagoan Hosting. Kemudian yang kedua Hostinger. Nanti berganti lagi ke yang mana lagi. Ke yang mana lagi gitu ya. Jadi autoritatif itu namanya. Atau server di mana kamu menaruh domain itu ya. Domain itu ditaruh di mana? Sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sebagai pihak yang mengelola itu di mana? Nah itu bisa diganti-ganti untuk menghindari juga deteksi. Jadi nggak hanya IP address dan domain namenya. Kita juga bisa mengganti-ganti. Atau attacker juga bisa mengganti-ganti penyedia layanannya. Dengan menggunakan double IP flux. Dengan menggunakan double IP flux. Dia bisa menghindari deteksi gitu. Jadi ketika kayak misalkan jelek-jeleknya ya. Karena banyak dipakai malware gitu ya. Jagoan Hosting sampai ke blokir. Nah nanti karena. Jadi semua domain misalkan jagoan Hosting di blokir. Kemudian dia berpindah ke Hostinger. Sampai semua Hostinger di blokir. Dia pindah lagi gitu ya. Sehingga mempersulit proses deteksi. Mempersulit proses untuk mencegah serangan itu. Makanya disini disebut dengan DNS still attack. Atau untuk evasion method. Untuk metode evasion. Untuk menghindari deteksi. Oke selanjutnya ada domain shadowing. Disini yang namanya domain gitu ya. Ketika kita beli ini. Aku punya domain kayak cyberkarta.com misalkan. Terus misalkan akunku ini keambil alih. Cyberkarta.com ini keambil alih. Oleh orang lain. Karena aku pada saat itu gak pakai username dan password yang aman. Akibatnya nanti yang mengambil alih domainku. Bisa membuat domain-domain baru. Yang subdomain baru. Contoh www.cyberkarta.com. Nanti diambil alih. Jadi abcd.cyberkarta.com. Kemudian virus.cyberkarta.com. Dia kan bisa punya kebebasan untuk melakukan itu. Kalau misalkan domain saya sampai diambil alih. Jadi disini bahayanya. Atau sebuah kerentanannya. Ketika kita punya sebuah domain. Kita perlu mengamankannya secara lebih baik. Kalau username password. Tadi contohnya pada jagoan hosting. Kita punya username password di sana. Kemudian kita punya domain di sana. Pas username password kita gak aman. Diambil alih itu sama orang lain. Dia bisa membuat domain kita sebagai basis serangan dari dia. Dan artinya karena itu teregistrasi atas nama kita. Nanti kita yang bakal kena juga. Nanti akhirnya. Kita bakal kena. Ya walaupun kita misal bisa membuktikan bahwa kita tidak melakukan serangan. Tapi tetap aja kita bakal repot. Jadi disini sebuah pelajaran bahwa yang namanya domain name itu ya. User accountnya itu harus dilindungi. Harusnya juga udah ada tuh faktor authenticationnya untuk melindungi. Dan untuk DNS ini juga kadang DNS dipakai untuk eksfiltrasi data. Eksfiltrasi data itu adalah mengirimkan data dari dalam jaringan keluar. Menggelapkan data. Untuk data bridge biasanya. Untuk mencuri data. Untuk mencuri data. Seakan-akan ini adalah sebuah pertanyaan domain. Tapi ternyata disana berisi data karyawan, data nasabah gitu ya. Yang dikirimkan melalui DNS. Itu bisa ya. Jadi biasanya kalau pada DNS kadang ditaruh di subdomainnya. Subdomainnya dalam encoding base 64. Coba kalau misalkan pada nggak tahu base 64 itu dicatat. Kemudian dicari base 64. Kemudian juga carilah serangan-serangan yang berbasis base 64. Nanti pasti teman-teman bakal ketemu domain name service ini. Ini sering sekali dipakai untuk menggelapkan atau mencuri data. Atau juga dia bisa infiltrate atau mengambil sebuah malware dari luar ke dalam. Dengan DNS server. DNS itu selain ada A record. Yang untuk record atau data dari koneksi antara domain name dan IP address. Itu juga ada CNAME record untuk alias. Kemudian AAA record untuk IP versi in MAM. Kemudian ada MX record untuk email. Dan juga ada TXT record. TXT record ini nanti yang biasanya dipakai untuk deskripsi sesuatu. Dan karena itu untuk deskripsi sesuatu, TXT ini sifatnya lebih bebas daripada tipe record yang lainnya. Sehingga karena lebih bebas, TXT record bisa dimasukin sebuah code malware di dalamnya. Jadi untuk sebenarnya karena sebagian besar traffic DNS itu tidak ter-encrypsi, sebenarnya ini bakal bisa kedeteksi di jaringan. Ini lebih mudah terdeteksi. Sehingga akhir-akhir ini mungkin agak jarang untuk TXT record dengan metode serangan seperti ini dengan menggunakan TXT record itu sudah agak jarang. Berikutnya, kita membahas serangan pada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Pada DHCP, kita akan mendapatkan IP address. DHCP akan memberikan IP address kepada kita ketika kita join ke dalam jaringan dan kita lapor secara broadcast lagi. Lapornya secara broadcast lagi. Beberapa serangan yang melibatkan DHCP, baik mengarah ke DHCP maupun mengarah ke user lain. Yang pertama ada DHCP spoofing attack. DHCP spoofing attack ini mengeksploitasi sekali lagi karena DHCP itu ketika kita join ke jaringan, connect pertama kali secara wireless, kita akan mengirimkan traffic secara broadcast. Sehingga bisa dibaca oleh seluruh orang, seluruh pengguna dari jaringan komputer. Kita tidak tahu di dalam jaringan komputer itu orang-orangnya terpercaya atau tidak. Mungkin ada orang di dalam jaringan tersebut yang mengaku sebagai DHCP. Kemudian memberikan IP address ke kita. Kemudian memberikan default gateway yang salah kepada kita. Kemudian karena di dalam DHCP itu juga ada informasi mengenai DNS, itu juga bisa memberikan informasi DNS palsu ke kita. Sehingga kita diarahkan ke DNS yang sudah dikuasai oleh threat actor. Ini cukup gawat serangan-serangan seperti ini. Dan serangan seperti ini bisa dilancarkan kalau misalkan seorang threat actor sudah berhasil masuk ke dalam jaringan kita. Jadi ini lebih dekat, serangannya itu dekat di satu lokasi yang sama, biasanya di dalam satu wireless. Dan di sini mungkin tidak tercantum ya, tapi ada satu serangan lagi yang mengarah ke DHCP, yaitu DHCP Starvation. Jadi ada seorang klien yang dia melakukan spoofing, make address. Kemudian dia merequest banyak sekali, melakukan request banyak sekali IP. Sehingga semua IP pada jaringan itu kepakai semua. Ketika ada orang yang join atau masuk ke dalam jaringannya, dia tidak dapat IP. Akibatnya orang tersebut tidak akan bisa akses ke jaringan. Itu adalah bentuk, satu bentuk denial of service. Berkaitan dengan protokol sekarang, Beberapa protokol untuk web, jelas yang sehari-hari kita pakai. Kalau kita akses ke instagram.com, ke sisco.com, ke facebook.com, ke netflix.com. Biasanya yang lewat laptop itu ya, netflix. Itu kita menggunakan protokol yang namanya HTTP atau HTTPS. Perbedaannya di sini, HTTP itu tidak ada enkripsinya. Kalau di HTTPS, selain ada enkripsi, juga ada autentikasi buat servernya. Maksudnya kalau ada orang lain yang mengaku sebagai server, dia akan kedeteksi. Kemudian juga ada bentuknya sertifikat digital, juga untuk melakukan integritas data. Fungsinya itu tiga itu ya. Antara enkripsi, merahasiakan data, melindungi keaslian dari data, dan memastikan keaslian dari pengirim. Itu ada fitur-fitur di HTTPS. Jadi biasanya di sini kalau misalkan kita masih menggunakan HTTP, itu rawan dibelokkan trafiknya ke suatu tempat. Nah itu kadang membuat korbannya itu tidak sengaja itu terinfeksi oleh malware. Karena bisa jadi di dalam sebuah website itu ada exploit kit atau sebuah malware yang dia akan melakukan scanning ke orang-orang yang mengaksesnya. Dia melakukan scanning ke orang-orang yang mengaksesnya. Akibatnya di sini karena juga menggunakan HTTP dan dibelokkan trafiknya, itu membuat kita itu tidak sadar bahwa kita sudah terinfeksi malware. Dan terkadang juga advertisement. Itu juga kadang tidak bisa dipercayai. Kadang itu ada sebuah kode javascript yang mungkin bisa berjalan di laptop kita secara tidak kita ketahui. Dan sebagainya. Di sini ada beberapa stage yang mungkin teman-teman ingin baca lebih lanjut. Saya akan memberikan contoh satu tadi saja. Untuk HTTP dan HTTPS sendiri, mungkin buat orang-orang atau teman-teman yang sudah biasa bikin web, pastinya mudah untuk kita tahu perbedaan dari beberapa status kode. Status kode 100 ke atas sampai 199 itu sifatnya informasional. Kemudian kalau misalkan kita berhasil landing ke sebuah halaman, itu kita akan dapat kode 200 sampai 299. Nah itu tergantung apa. Kemudian kalau kita dapat kode 300, itu artinya kita di-redirect atau diarahkan ke tempat lainnya. Kemudian setelah itu ada client error. Kemudian yang 500 itu adalah server error. Dan tiap-tiap ini ya, sebenarnya ini ya, informasi ini ya, status kode ini, berguna bagi browser untuk menampilkan bagaimana sebuah web itu ditampilkan ketika terjadi suksesful atau pada status kode 200, berarti dia akan masuk ke landing page. Tapi kalau biasanya yang ke 404, dia akan di-redirect ke sesuatu. Jadi nggak ditampilkan errornya, tapi ditampilkan ke kode 200, tapi di sana sudah ada halaman yang untuk nge-handle error. Jadi ini berguna juga untuk semua, bahkan berguna juga untuk threat actor. Karena untuk threat actor di sini, dia bisa tahu statenya atau kondisinya dari webnya itu kayak gimana. Misalkan ketika kita inputkan karakter-karakter yang jahat, atau kita inputkan payload untuk cross-site scripting, nanti bagaimana hasilnya, apakah sukses, apakah error, itu bisa kelihatan oleh threat actor. Lalu untuk pertahanannya, untuk web-based attack, ada kita selalu update baik operating system maupun browser, atau misalkan pada aplikasi ini, aplikasi kita itu kita update secara terus-menerus. Saya ada cerita dikit, dulu ada teman saya yang kena retas Instagram-nya. Dia nggak pernah buka link phishing, kemudian dia punya ini juga, dia password-nya juga lumayan. Dia punya two-factor authentication. Tapi kok bisa kena retas kenapa? Karena pada versi Instagram dulu, tahun 2020, itu pada bulan Februari, itu ada serangan yang memanfaatkan foto. Ketika ada user yang melihat foto dari seseorang, yang udah ada script-nya di dalamnya, itu akun Instagram-nya keambil alih. Itu sekitar pada 2020 awal, itu kan cukup mengerikan ya. Cukup mengerikan. Dan di sana terjadi karena teman saya itu nggak update Instagram-nya. Instagram-nya nggak di-update. Jadi dia walaupun sudah aman, udah ada two-factor authentication gitu ya. Karena versi Instagram-nya, Instagram yang vulnerable, dia blokir ya, itu update-nya secara otomatis dia blokir. Dia pakai versi Instagram yang lama, yang vulnerable. Udah terkenal ya di dalam, di internet udah terkenal buat orang-orang security-nya. Nah itu membuat dia terambil alih. Jadi dia masih pakai Instagram versi Februari 2020, padahal di sana, dia kena lepas itu Oktober 2020. Dia udah lima bulan gitu ya, nggak update-nya. Jadinya mau gimana lagi gitu. Dan saya bantu ya, urusin ke polisi. Untuk ngurus hal-hal begitu itu sulit di Indonesia. Karena dari kepolisian juga nggak tahu ini lokasinya di mana. Kemudian kita juga ngontak pihak OVO yang juga ikut mengambil. Jadi akun Instagram-nya dibuat untuk farming ini. Dipakai untuk ngontak teman-teman dekatnya buat minjem duit. Jadi ya nanti gini, jadi orang itu pakai OVO ya, atas namanya dia. Terus dia ngontak ke orang-orang dekatnya untuk pinjem duit. Habis itu nggak dibalikin. Ya jelas ya nggak dibalikin orang itu. Terus begitu, wah pokoknya ribet dah. Mau lapor OVO juga sulit pas itu. Nggak tahu kalau sekarang gimana, tahun 2020. Parah banget menurutku. Nggak bisa kita nggak dibantu untuk hal itu, hal semacam itu. Oke, lanjutnya. Berarti intinya adalah di sini lebih baik kita mencegah daripada kita menyesal kemudian. Oke, kemudian kita juga bisa menggunakan web proxy untuk memblokir website-website yang sifatnya jahat. Kemudian juga kita bisa membaca security-based practice-nya. Nah ini terutama buat developer ini. Di OWASP, yang terkenal ya OWASP 10 itu ya. Itu ada informasi yang sangat berguna untuk melakukan secure coding. Jadi coding yang aman itu seperti apa. Contohnya adalah security header sekarang yang mudah saja. Di website-website pemerintahan Indonesia, nggak semuanya pakai security header. Padahal security header itu mudah untuk dikonfigurasi. Kita udah tinggal config aja. Kita udah tinggal include-in aja ke sana. Kita nggak perlu config yang macam-macam. Mungkin di sini karena literasi yang kurang sekali lagi. Lebih ke literasi yang kurang. Karena untuk effort itu almost no effort. Kita tinggal tambahkan satu baris code aja udah ada. Dan dengan security header itu, kita bisa melindungi dari serangan-serangan berbasis client-side attack. Contohnya cross-site scripting. Kemudian contoh yang lain adalah click checking. Kemudian juga cross-site request for jury atau XRF. XSRF. Itu juga bisa dilindungi dengan security header. Dengan security header aja. Nggak dengan yang lain. Security header aja. Dengan satu baris code. Dan ternyata itu masih belum diimplementasikan banyak di Indonesia. Kemudian juga nggak lepas lagi ya. Edukasi ya buat orang-orang. Buat orang-orang pastinya nggak selalu webnya itu yang di eksploitasi. Kadang juga mengarah ke orangnya. Sehingga dengan mengedukasi orang-orangnya, kita bisa nilai plus nih. Kita bisa memperkuat security-nya juga. Dan kalau misalkan ini ya. Ada yang pernah web pen test gitu ya. Pasti teman-teman suka dengan iframe. Iframe ini bisa digunakan untuk serangan-serangan seperti cross-site scripting. Kemudian click checking. Bisa menggunakan iframe. Ini adalah sebuah elemen yang di load atau ditampilkan. Untuk mengambil website lain. Contoh, ini kayak depannya ini contohnya ya. Ini www.google.com. Kemudian muncul pop-up. Yang mana pop-up itu mengambil dari website yang lain. Biasanya sih contoh untuk advertisement itu. Nah kadang di dalam iframe itu. Iframe itu bisa dibuat invisible. Artinya nggak kelihatan orang-orang. Dan dalam iframe itu kadang kita bisa mengeksekusi sebuah malware. Atau kita bisa ditipu dengan membuat sebuah login form palsu. Nah ini cukup gawat tentu saja ya penggunaan iframe. Tapi untungnya di sini ada sebuah security header lagi. Yang bisa mencegah malicious iframe. Ada security header lagi. Aku agak lupa namanya. Aku agak lupa sekarang namanya. Mungkin nanti disari ya. Iframe yang mencegah untuk click checking. Ini untuk redirection attack ya. Tapi ini nggak terlalu sering ya. Nggak terlalu sering ketemu. Jadi yang namanya status code 300. Itu biasanya kita diarahkan ke website yang lain. Contoh gini. Sekarang kalau misalkan teman-teman mengarahkan request teman-teman ke http google.com kita akan di-redirect atau kita akan diarahkan ke website lain. Yang mana itu websitenya adalah https www.google.com. Karena untuk implementasi dari web security. Implementasi dari enkripsi. Kita di-enforce. Kita diwajibkan untuk menggunakan versi enkripsinya. Nah itu adalah contoh http redirect yang bagus. Tapi misalkan kalau misalkan ada yang melakukan eksploitasi di sini. Dengan menggunakan redirect ini kita bisa diarahkan ke beberapa website. Sampai ke sebuah website yang akhirnya mengandung eksploit di sana. Sehingga di sini sulit terdeteksi. Karena redirectnya banyak sekali. Kalau crawler-crawler itu biasanya dia tetap bisa ikut redirect. Tapi mungkin tidak terlalu banyak yang bisa diikuti. Jadi untuk deteksi juga agak sulit. Tapi di sini juga untuk http cushioning ini mungkin akhir-akhir ini sudah agak kurang kedengaran lagi. Nah ini untuk domain shadowing. Jadi tadi kita sudah bicarakan bahwa diambil alih sebuah domain. Diambil alih. Kemudian dipakai untuk melahirkan subdomain-subdomain baru yang dipakai untuk kejahatan. Untuk melindunginya kita perlu melindungi akunnya jelas. Password panjang. At least 12 karakter. Kemudian dengan two-factor authentication. Lalu untuk email. Email itu menjadi salah satu protokol yang paling sering dipakai untuk mengirimkan malware. Ini data dari tahun 2015 sampai sekarang. Malware-malware itu masih banyak sekali yang digerimkan melalui email. Entah itu yang bisa tereksekusi maupun yang tidak bisa tereksekusi disana banyak sekali menggunakan email. Lali lagi karena email ini hampir sekarang hampir semua orang punya. Kalau kita ingin membuka akun Facebook misalkan atau Instagram itu ya kita harus punya email. Dan artinya hampir semua orang kalau sudah akses internet itu punya. Nah tapi di sini nggak semua orang itu aware akan bahaya-bahaya yang dilahirkan dari email ini. Contohnya ada virus yang ditaruh di attachment. Mungkin ekstensinya DocX gitu ya. Terlihat aman. Tapi DocX itu bisa ditempeli virus. Virus itu bisa dituliskan dalam bahasa VB atau Visual Basic yang mana itu jalan di Microsoft Word. Ketika virus itu jalan dia akan mengeksploitasi komputer dari targetnya. Yang kedua adalah email spoofing. Nah email spoofing ini adalah serangan untuk membuat sebuah alamat email yang mana dipakai untuk nipu targetnya. Nah kadang kalau misalkan verifikasinya nggak bagus nih ya aku bisa membuat dulu pernah pengalaman ya aku pernah bisa mengaku sebagai orang di Lion Air gitu ya karena pengamanannya dari emailnya itu kurang bagus. sehingga kalau misalkan kita cari nih kita cari di sosial media nih cari kayak salesnya kita kan dapet someone at lionair.com misalkan ya nah itu dulu aku bisa menjadi someone itu aku bisa dapet alamat emailnya aku bisa mengirimkan atas nama orang itu karena pengamanannya nggak ada data integritas di sana pada emailnya dan karena servernya di dalam server internal itu ya aku bisa lancarkan serangan itu. Jadi gawatnya di sini karena emailnya itu seakan-akan berasal dari dia jadi orang akan cenderung mudah percaya. Di sini bisa untuk menipu targetnya ya untuk menipu targetnya untuk membuka atas nama kemudian melakukan credential gathering gitu ya kita membuat login palsu gitu kita bisa, sangat bisa. Kemudian juga spam ya spam ini lebih ke sampah ya sampah nggak harus ke arah serangan tapi hal-hal yang tidak diharapkan itu masuk ke spam. Spam itu nanti sifatnya lebih general gitu itu nggak semua spam itu adalah serangan. Kadang juga iklan atau apa gitu ya. Tapi di sana juga di dalam iklan-iklan di dalam spam itu juga ada phishing attack dan lain-lain itu juga masuk ke dalam spam. Lalu ada open mail relay server. Di sini adalah SMTP server yang memperbolehkan memperbolehkan orang untuk di internet untuk mengirimkan email. Ini juga kadang digunakan untuk registrasi gitu ya registrasi-registrasi sosial media gitu ya kita menggunakan alamat SMTP yang terbuka untuk kita supaya mendapatkan alamat email yang sifatnya itu anonimus sehingga sulit dideteksi. Ini pelakunya itu dari mana gitu ya. Open mail relay server. Nah untuk web sendiri, untuk berbasis web sendiri itu sebenarnya banyak banget serangan-serangan berbasis web. Tapi di sini mungkin kita bahas beberapa ya. Yang pertama SQL injection. Di kelas ini saya sudah pernah mempraktekan SQL injection-nya belum ya? Di recording sebelumnya, mohon maaf. Kita pernah praktekan ini ya? Ada yang pernah... Saya pernah mempraktekan SQL injection di sini? Oke. Kayaknya belum ya. Besok someday kita praktekan untuk SQL injection. Lalu di sini ada ini juga, ada code injection. Code injection ini ketika kita bisa menjalankan sebuah perintah code pada sebuah server. Ini juga bisa kita lakukan pada... Misalkan pada Linux-Linux versi yang lama itu ya. Itu ada sebuah serangan yang namanya adalah shell shock. Shell shock. Itu adalah sebuah tipe injeksi yang sangat mudah. Coba di sini aku cari. Shell shock. Kalau misalkan ada masalah dari audionya, ini ya. Nanti lewat voice saja ya. Soalnya saya agak kesulitan di sini. Layarnya cuma satu untuk... Ini layarnya saya cuma satu. Biasanya kan saya pakai dua layar. Shell shock exploit gitu ya. Ini adalah sebuah remote code execution. Kita dengan memasukkan ini ya. Kita enggak perlu tahu ini apa ya. Kita enggak perlu tahu ini apa. Tapi dengan kita memasukkan karakter ini, kita bisa mengeksekusi sebuah perintah Linux pada server. Kita masukkan pada... Biasanya pada user agent gitu. Jadi ini sebuah vulnerability pada log-nya Linux. Kita bisa memasukkan ini. Ini karakter ini. Persis dengan ini karakternya. Kemudian setelah itu kita bisa masukkan perintah Linux setelahnya. Itu pada versi Linux 2016-an. Kalau misalkan teman-teman mau juga, teman-teman bisa generate jokernya dari sini. Kemudian mencoba eksploitasi sendiri. Itu salah satu contoh dari code injection. Di mana kita bisa sampai sebagai attacker saat kita enggak punya kontrol ke sana, tapi kita bisa sampai mengeksekusi perintah di dalam server itu, itu berbahaya sekali. Servernya soalnya bisa kita suruh untuk apa saja. Kita bisa membuat reversal ke servernya atau misalkan servernya kita install di ransomware juga bisa. Kemudian juga servernya bisa kita pakai untuk menyerang server lainnya itu juga bisa. Ini berbahayanya code injection. Biasanya kalau misalkan jadi bounty hunter atau bug bounty hunter, ini adalah sebuah bug yang nilainya sangat besar. Yang mungkin di perusahaan-perusahaan besar ya. Kayak contoh kemarin di PlayStation itu ada remote code execution di PlayStation-nya. Itu dia bernilai berapa ya? 5.000, 5.000 dolar ya. 5.000 dolar itu berapa rupiah? Sekitar 60 ya, 70 juta ya. Kita temukan itu 70 juta. Ini karena sebuah vulnerability yang sangat besar atau sangat-sangat poten, sangat berbahaya. Kemudian juga vulnerability berbahaya lainnya adalah SQL injection. Dengan SQL injection kita bisa sebagai attacker bisa memasukkan perintah-perintah SQL ke dalamnya. SQL injection ini bisa dipakai untuk mengambil akun dari admin. Kemudian juga bisa mengambil seluruh isi database. Kita bisa mencuri isi dari database dengan SQL injection. yang bisa mengakibatkan data breach. Atau juga kita bisa upload sebuah file yang berbahaya ke sana. Kita bisa upload sebuah backdoor juga dengan menggunakan SQL injection. Itu kemarin di salah satu challenge di hack the box yang cyber apocalypse ada SQL injection untuk membuat backdoor. kalau misalkan teman-teman suka sekali dengan CTF, saya sarankan, atau suka sekali dengan cyber security, saya sarankan untuk mencoba challenge-challenge CTF untuk memperdalam lagi di area cyber security. lalu selanjutnya yang ketiga ada cross-site scripting. Cross-site scripting ini biasanya diarahkan ke user. Serangan yang diarahkan ke user, bukan servernya. Nah ini diarahkan ke user. Jadi karena di sini diarahkan user, dia bisa melalui server, tapi dia mengeksploitasi user. Di sini serangannya dilakukan dengan javascript. Javascript itu adalah sebuah potongan code yang berjalan di browsernya orang. Jadi ini tidak jalan di normalnya, tidak berjalan di server. Kecuali kalau mau pakai Node.js, itu jalan di server. Tapi kalau tidak Node.js, yang biasa, javascript biasa, itu jalan di browser. Dan serangan ini diarahkan ke user-user. Contohnya, mengubah password user, bisa menggunakan cross-site scripting. Kemudian membuat user itu mentransfer sejumlah uang pada aplikasi iBanking, itu juga bisa dengan menggunakan cross-site scripting. Atau mengambil cookie milik orang lain, itu juga bisa menggunakan cross-site scripting. Dua tipe dari cross-site scripting itu adalah persisten. Cross-site scripting persisten. Biasanya ditaruh di dalam kolom komentar. Di dalam kolom komentar yang bisa diinjeksikan javascript. Itu adalah cross-site scripting yang persisten. Karena dia disimpan di database. Kemudian selanjutnya ada reflected. Reflected cross-site scripting ini biasanya untuk melakukan eksploitasi, dia butuh phishing, dia butuh menggunakan teknik social engineering lainnya. Untuk yang berbahaya jelas, berbahaya yang persisten, yang stored. Karena dia tidak butuh teknik lainnya, dia sudah tinggal eksploitasi saja. Tapi kalau reflected, dia butuh teknik lainnya untuk mengeksploitasi. Dan untuk teknik-teknik berbasis web ini, cara bertahannya itu sama. Yaitu filtering. Kita harus membuat filter karakter-karakter yang bisa mengakibatkan serangan-serangan berbasis di web. Contoh cross-site scripting. Kita mungkin ingin blokir, coba sebentar. Kita ingin blokir seperti ini. Sebentar, sebentar. Kita ingin blokir ini. Kalau di cross-site scripting, kita ingin blokir karakter-karakter seperti ini. Ini untuk cross-site scripting. Kemudian kalau injeksi, kita ingin memblokir karakter-karakter seperti ini. Kita ingin blokir karakter ini. Yang repot itu kalau remote code execution itu. Soalnya deteksinya itu agak sulit juga kalau remote code execution. Yang jelas, aplikasi-aplikasi berbasis web, itu dia masuk melalui user control field. User control field itu contohnya adalah formulir. Jadi segala jenis yang dikontrol oleh user. URL, kemudian bisa masuk lewat kolom username password, bisa masuk lewat kolom search. Banyak sekali caranya. Asalkan user itu punya, attacker punya control di sana. Kita bisa memasukkan sembarang perintah di sana. Oke, untuk percobaannya. Coba ke ini ya. Kebetulan tadi di sini juga sedang mengajar tentang SQL injection. Ini ada sebuah lab yang bagus. Di sini menggambarkan cara untuk melakukan SQL injection. Kita coba ke bagian bawah. Cari, oh iya ini SQL injection ya. SQL injection. Ini bahkan ada semua ya. SQL injection, cross-site scripting, command injection. Ada semua. Tab dan peserta teknik-teknik serangan lainnya. Oh, nggak bisa ya. Biasanya bisa. Lesson coba. Oh ini. Ya, aku share lewat ini ya. Lewat zoom ya. Itu kalau misalkan ingin bergabung ke sini, ingin mencoba. Jadi, inti dari SQL injection itu adalah kita melakukan escape ke sebuah string. Contoh di sini, kita masukkan email user at mail.com. Kemudian passwordnya itu adalah password. Kemudian kita coba untuk login. Nah, ini bakal salah ya. Kenapa salah di sana? Ya, karena passwordnya salah gitu ya. Bukan milik user-nya. Tapi kalau misalkan kita masukkan password yang ini adalah injeksi point-nya adalah di kolom password-nya. Kita masukkan password. Kemudian ditambah dengan tanda betik 1. Ketika kita login. Di sini errornya akan berubah. Jadi, unexpected error. Nah, ini adalah satu pertanda baik buat penyerang. Lalu, di sini karena errornya berubah ya. Errornya yang tadi username kombinasi username password salah. Sekarang ada unexpected error. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita membuat sebuah, kita lihat dulu ini ya. Kita lihat dulu ini ya, bagian bawahnya. Dengan ini ya, di next-next terus. Nah, di sini. Nah, di sini password gitu kan. Ini kan password ini di-upit oleh dua tanda petik. Nah, ketika kita taruh satu lagi tuh tanda petik di sana, dia akan escape string-nya. Jadi, setelah tanda petik ini, setelah tanda petik terakhir ini yang kita inputkan, kita bisa input apapun query SQL di sana. Contohnya seperti ini. Kita inputkan 1. Sorry, or 1 sama dengan 1. Nah, kemudian di sini, ini adalah query SQL yang mana dia istilahnya selalu benar ya. Selalu benar. Jadi, karena 1 sama dengan 1 itu ya benar gitu ya. Jadi, dia mengakibatkan dua kondisi logika. Yaitu ketika passwordnya itu salah dan ketika passwordnya itu benar. Salah atau benar akan bernilai benar kalau pada gerbang logika. Kemudian kita juga ingin escape belakangnya. Karena di sini ada titik 1 yang menyebabkan error. Sebenarnya titik 1 di belakang, petik 1 yang di belakang ini menyebabkan error. Kita bisa escape dengan comment, karakter komentar pada SQL. Yaitu dua tanda strip. Kemudian kita coba login setelah itu. Dan kita berhasil login ke dalam, kita bisa login ke dalam banknya. Tanpa tahu passwordnya. Tanpa kita tahu passwordnya, kita bisa login ke dalam banknya. Karena SQL injection itu. Untuk serangan-serangan lainnya yang sifatnya, ada serangan-serangan lainnya pada SQL injection yang sifatnya advanced. Contohnya kita bisa upload sebuah exploit atau backdoor ke dalam website. Itu bisa dengan SQL injection. Kemudian juga kita bisa ngedem. Kita bisa ambil semua isi database-nya. Dengan union select, kita bisa. Untuk sedikit tentang SQL injection. Ini ada pertanyaan dulu, bahwa biasanya rame nih kalau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan web security seperti ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Ini rame nih biasanya web security. Kemudian kita coba log out sekarang. Kemudian di sini ada challenge-challenge yang lainnya. Banyak ya challenge yang lainnya. Kita lihat di bagian exercises. Mungkin ada sebuah command injection yang bisa kita praktekan. Ini ada sebuah website sekarang. Kita mempraktekan command injection ya. Kita bisa nge-injekkan sebuah perintah Linux ke dalam webnya. Ini di ke dalam webnya. Kedalam kolom search, ke dalam segala jenis yang user control. Atau kita bisa lewat ininya. Kita bisa lewat kolom URL-nya. Coba sekarang NS lookup. Kemudian kita cari. Nah ya di sini kita lihat code-nya. Di sini get domain ya. Tadi kita inputan dari user kita get di sini. Kemudian dia akan melakukan get domain-nya. Kemudian NS lookup domain. Dan input dari user ini, domain ini tidak disanitasi secara baik. Dia langsung diambil mentah-mentah. Secara raw. Dan ini mengakibatkan sebuah vulnerability pada layanan web tersebut. Nah ini contohnya ketika melakukan searching ya google.com gitu ya. Dia akan membaca ya google.com itu di mana. Kemudian di sana karena NS lookup. Dia ingin melihat sebuah jawaban dari sebuah server. Nah, bagaimana kalau kayak gini. Kita tambahkan karakter dandan. Karakter dandan itu adalah karakter untuk eksekusi pada Linux. Maksudnya setelah kita berhasil melakukan NS lookup ke google.com dandan kita ingin melakukan sebuah perintah lainnya. Ini adalah sebuah remote execution sederhana. Nah ya ini ya. Dengan dandan ini ya. Kita bisa apapun. Setelah ini kita setelah tanda ini. Dan ini ya ampers-n ampers-n. Kita bisa injeksikan segala jenis perintah Linux di dalam sana. Contoh kita ingin melihat informasi sensitif pada hcpasswd. Pada Linux di sini berisi informasi-informasi mengenai user yang terdaftar pada komputer. Pada versi Linux yang lama ini bahkan berisi password dari usernya. Itu pada versi Linux yang lama. Kalau yang versi baru sudah tidak di sini lagi lokasinya. Kemudian bagaimana kalau kita tekan tombol search-nya. Nah ini dia juga tereksekusi. Jadi selain ada name servernya. Dia juga mengeksekusi hcpasswd. Jadi ada beberapa akun yang bisa kita lihat. Akun rune, akun bin, akun root, akun bin, akun diamond, akun shutdown, dan akun hold. Nah itu untuk command execution. Nah tidak hanya karena command execution itu artinya kita sudah bisa menjalankan perintah apapun di Linux. Kita bisa pilih apapun di Linux ini yang ingin kita jalankan. Tadi kita hanya lihat hcpasswd. Tapi kita bisa masukin backdoor ke sana. Atau kita bisa ambil sshk-nya untuk koneksi jangka panjang dan seterusnya. Mas Astro, tadi yang mencobain untuk Trojan itu ya. Jadi ngirim Trojan ke email ya. Waktu mau download kenapa terdeteksi virus. Jadi browser itu sudah pintar sekarang. Mencegah user itu untuk mendownload file-file berbahaya. Jadi kalau mau untuk sekedar lab, itu pengirimannya itu bisa melalui teknik yang lain. Atau downloadnya itu pakai command line, mas. Atau pakai command line. Misalkan command line ini ya, wicket ini ya. Jangan lewat browser. Kalau misalkan sudah masuk ke dalam Windows, kalau ingin sekedar lab, itu Windows Defender-nya itu dimatikan terlebih dahulu. Windows Defender dimatikan terlebih dahulu agar Trojan-nya itu bisa survive. Kalau misalkan 2 itu ya, browser detect, kemudian ada deteksi Windows Defender itu sudah di-bypass semua. Atau sudah dimatikan semua, itu baru nanti Trojan bisa masuk. Nah itu untuk Trojan-Trojan lama. Dan saya anggap Mas Astroi di sini kemarin percobaannya menggunakan MSF Venom. MSF Venom itu sudah sangat-sangat familiar. Jadi kalau misalkan sistemnya itu ada pertahanan tertentu, itu dia tidak akan bisa tembus. Untuk menembusnya, kita mungkin ingin melakukan obfuscation. Misalkan kita ubah karakternya itu ke karakter lain. Kemudian atau kita ingin melakukan teknik-teknik lain untuk mengaburkan deteksi itu. Jadi mungkin kita taruh di dalam doc X, tapi di sana kodenya kita kaburkan, kita encode dengan base 64 misalkan Mas Astroi. Atau kita encode dengan hexadesimal. Atau kita dengan teknik lain, dengan teknik enkripsi lainnya. Jadi tidak bisa sekarang. Karena sekedar kirim begitu saja dalam sebuah Trojan plain text yang sudah banyak diketahui orang banyak bahwa ini adalah sebuah malware. itu sudah tidak bisa, karena sistem deteksi sekarang sudah berlapis-lapis. Kalau untuk sekedar lab, kita ingin pakai yang baru. Kita ingin pakai yang tidak terdeteksi. Deteksi kebanyakan menggunakan signature. Signature-based detection itu gampang untuk digibulin. Artinya ketika kita ubah satu karakter saja di dalam proses deteksinya atau di dalam malware itu bisa jadi deteksinya itu gagal. Deteksinya itu bisa gagal. Kalau kita ubah satu karakter. Karena terkadang proses signature-based detection yang dilakukan oleh Windows Firewall itu melihat dari kebiasaan dari sebuah Trojan. Biasanya itu kayak gini. Biasanya itu kayak gini Trojan itu. Nah itu bisa makanya langsung terdeteksi. Kalau untuk sekedar lab mungkin bisa dimatikan saja itunya. Windows Firewall. Sorry bukan Windows Firewall. Windows Defender sama downloadnya pakai widget. Saya coba. Sedikit sharing di ini ya. Mas Asroy tadi tanya tentang delivery dari malware untuk mencoba di lab. Oke sekarang kita lihat dari. Di sini sebenarnya kalau aku ada di komputer itu kita bisa lihat dari dalam sebuah MySQL database. Di situ sudah ada. Kita bisa lihat ini ya injeksi-injeksinya. Kayaknya di kelas ini aku pernah deh. Ini ya SQL injection. Gak apa-apa ya. Kita ulang lagi. Kemudian satu lagi ya tadi ada cross-site scripting yang belum dicobain. Di sini kita bisa delete nih. Ke exercises. Kemudian kita bisa mengarah coba ke arah cross-site scripting. Oke mungkin ke yang mungkin yang stored kali ya. Ada gak yang stored cross-site scripting? Wah gak ada ya. Gak ada yang stored XSS. Ini ada yang ini malah reflected. Reflected XSS nih. Nah biasanya ini reflected XSS, cross-site scripting itu ada di kolom search biasanya. Jadi ketika kita nge-search sesuatu nih. Kita nge-search tacos nih. Nah di sini ada reflected. Ada taco di sini ya. Ini reflected. Jadi yang kita tuliskan reflect ke websitenya. Ditampilkan ke websitenya. Kemudian pada URL ini juga ada sebuah query ya. Search sama dengan taco. Nah di sana kita bisa injeksikan sebuah javascript. Contoh injeksinya seperti ini ya. Jadi ada script window location gitu ya. www.hexet.com.cookie.dokumen.cookie. Ini artinya dia ingin mengambil cookie milik orang lain. Dia ingin mengambil authorization token milik orang lain. Sehingga dia bisa login sebagai orang tersebut. Nah ketika dikirimkan gini ya. Jadi ada sebuah request oleh user ya. Yang mengakses hexet.com. Kemudian mengambil query-nya. Nah gini. Nah kemudian ada. Dia buka ya. Ini ya. Kemudian setelah dia melakukan search tadi. Dia melakukan. Dia masuk ke dalam satu page. Dia masuk ke page ini. Lihat di sini. Search result-nya itu kosong ya. Karena di sana ada sebuah script yang jalan. Dan script itu adalah javascript. Dia hanya running di browser. Makanya ini adalah sebuah client site attack. Dia menyerang di sisi client-nya. Kemudian ketika ini dijalankan. Dia akan mengirim ke atau mengarah ke website lain. Dan laporan isi dari cookie-nya. Bahayanya proses scripting di sana. Nah ya dia jadi bisa farming ya. Farming cookie ya. Attacker-nya. Jadi dia tinggal ngeliatin server log-nya. Ada si attacker tinggal ngeliat server log-nya. Di sana apakah ada request-request yang masuk. Ini adalah reflected XSS. Coba lagi. Mungkin ada yang lain lagi. Yang bisa kita coba. Ini bagus sih website-nya untuk belajar ini ya. Nah ini ya ada cross-site request forgery. Ini juga mengerikan zaman dulu. Dan sampai sekarang sih masih ada ya. Tapi udah agak-agak jarang. CSRF ini kita bisa mengganti password milik orang lain. Tanpa orang lainnya itu sadar kita ganti password-nya. Kemudian akhirnya sebagai attacker. Jadinya bisa mengambil. Sebagai attacker kita bisa mengambil arli akun orang tersebut. Karena password-nya itu kita ganti sendiri. Sorry sebentar. Coba lagi ya. Nah caranya adalah. Sebentar. Oh ya kalau yang ini CSRF dengan menggunakan gambar. Oh ini dengan. Oh tetap ya. Dengan menggunakan ini ya. Dengan menggunakan bit.ly. Di sini berbahaya juga bit.ly. Kemudian ketika bit.ly itu di klik ya. Dia akan menjalankan perintah lain. Kalau ini dia gak ganti password. Dia nge-tweet gitu ya. Ketika nge-klik link dia nge-tweet sesuatu. Ini adalah hubungan CSRF. Nah itu salah satu jenis serangan yang lainnya. Tapi ini sangat poten juga zaman dulu. Karena bisa mengambil password juga ya. Bisa mengganti password jelas. Itu mengerikan. Dan ini ya yang cross-site scripting. Kemudian cross-site request forgery. Reflected XSS yang merupakan client-side. Itu ini apa ya. Defensifnya itu sekedar menggunakan header aja. Udah lumayan gitu ya. Udah 75 persen lah. Udah 75 persen sendiri. Kalau kita udah konfigurasi header. Itu udah nilai yang cukup besar. Dan gak banyak orang yang tahu. Bahwa dengan sekedar security header pada web. Itu bisa dipakai untuk mencegah serangan-serangan ini. Oke. Untuk selanjutnya. Disini. Coba kita ke yang lainnya. Kita masuk ke modul 18 sekarang. Understanding defense. Sekarang kita mengarah ke defensifnya. Silahkan lagi kalau ada yang berminat untuk bertanya. Disini saya persilahkan. Saya buka lebar kesempatannya. Untuk pertahanan di security. Itu kita mengenal ada tiga jenis elemen di security. Yang pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi aset. Aset itu adalah milik dari organisasi yang harus kita lindungi. Contoh server, infrastruktur, end device, kemudian data, dan lain-lain. Kemudian di dalam aset-aset yang kita miliki, di dalam server yang kita miliki. Di sana ada vulnerability. Ada kerentanan. Baik yang sudah terdeteksi maupun yang tidak terdeteksi oleh kita. Dan dengan menggunakan vulnerability ini, threat actor itu bisa mengirimkan exploit dan mengambil alih servernya. Mengambil alih aset. Kemudian threat actor itu juga kita sebut sebagai threat. Di sini threat itu tidak hanya manusia saja. Ini bisa bencana alam, bisa juga berkaitan dengan manusia, bisa berkaitan juga dengan device filer, itu juga threat. Yang namanya security itu tiga elemennya adalah CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Kalau berkaitan dengan bencana alam, device filer itu nanti mengenai availability. Dan kita tidak mungkin bisa menjadi defender yang baik. Kalau kita tidak tahu apa yang kita defense, apa yang kita lindungi. Jadi yang namanya aset-aset ini perlu kita catat. Perlu ada dokumentasi yang bagus. Dan kita perlu kasih level di sana. Level untuk criticalness-nya, untuk tingkat penting atau tidaknya dari sebuah aset tersebut. Contoh nih pada e-commerce, itu aset-aset pentingnya. Ada delivery service, payment, kemudian dari web application-nya, kemudian dari mobile application-nya, kemudian dari server, beserta isinya, beserta mungkin menggunakan serverless, kemudian dari layanan login-nya, kemudian dari layanan search-nya, dan sebagainya. Itu kita anggap sebagai aset-aset yang critical. Artinya perlindungan kita mungkin ingin fokus ke sana. Kita 100% di sana. Itu untuk prioritas. Karena kita tidak bakal, kita punya banyak layanan, tapi ada layanan-layanan penting yang misal kalau keserang itu akan impact-nya akan jauh lebih besar daripada yang lainnya. Di sana akan kita prioritaskan ke hal-hal seperti itu. Hal-hal yang impact-nya besar ke perusahaan kita. Dan kalau kita bicara aset juga, kita mengenal juga ada yang namanya aset manajemen. Aset manajemen ini adalah ketika kita memanage, kita membuat inventarisasi, kita melihat asetnya, kebutuhan perlindungan terhadap asetnya. Kemudian ada policy, prosedur untuk melindungi aset-aset tersebut. Di sini ditambahkan aturan dan prosedur untuk melindunginya. Lalu jika aset-aset tersebut terdapat vulnerability di sini, di mana threat actor itu bisa mengambil alihnya dari sana, dari vulnerability-vulnerability di sana. Nah, tiap aset punya vulnerability dan di sini vulnerability ini yang harus kita kontrol. Kita harus temukan vulnerability-nya. Vulnerability itu adalah hal hitam yang awalnya itu tidak kelihatan. Tapi begitu ini, begitu kita jalankan itu nanti kelihatan. Di mana itu vulnerability-nya. Dan kita perlu identifikasi di sini adalah yang mana yang merupakan sebuah kerentanan yang mungkin ada di dalam aset. Kemudian yang kedua, siapa yang ingin atau yang bisa mengeksploitasi vulnerability tersebut. Kemudian apa konsekuensinya apabila vulnerability tersebut dieksploitasi dan aset itu hilang. Makanya tadi awalnya kita definisikan aset terlebih dahulu untuk mengetahui dampak dari sebuah serangan cyber terhadap aset tersebut. Jenis-jenis-jenis vulnerability mungkin ini dalam aplikasi e-banking. Contoh yang pertama ada sebuah serangan ke server internal atau serangan server internal yang sudah terambil alih oleh attacker. Kemudian yang kedua ada customer data yang tercuri. Kemudian ada transaksi yang mencurigakan dari eksternal. Itu ada semua ya. Itu mengancam dari aplikasi ke aplikasi banking. Karena banking sendiri kan itu kan bisnisnya. Itu juga berkaitan dengan kepercayaan dari nasabahnya. Jadi di sini banking atau aplikasi-aplikasi pergepankan dia nggak bisa aneh-aneh. Dia nggak bisa main-main untuk yang namanya security. Ini bisnisnya. Kalau misalkan kepercayaan pelanggan hilang karena serangan cyber, pastinya nanti revenue juga turun. Dari banknya revenue juga turun. Lalu juga yang namanya aplikasi-aplikasi online sekarang perbankan user dipermudah untuk melakukan transaksi. Kita mungkin saja atau user mungkin saja nggak sengaja atau tidak tahu bahwa dia memasukkan pin ke website-website yang sifatnya phishing gitu ya. Website-website phishing yang menipu, yang dia meng-collect data, meng-collect pin-nya user, nanti dipakai untuk transaksi kemudian hari. Ada beberapa vulnerability lagi. Ada error ya. Kemudian ada destruction. Ini berkaitan dengan availability dari aplikasi perbankan. Nah, kemudian juga setelah asset and vulnerability itu sudah diketahui, kita coba ketahui threat-nya, ancamannya. Ada di mana? Siapa ancamannya? Kemudian bentuk ancamannya seperti apa? Malware, kemudian apakah itu serangan langsung berbasis web dengan menggunakan SQL injection, dengan menggunakan cross-site scripting, dan sebagainya. Kita identifikasikan dulu di sana. Kemudian ada device-device yang bisa membantu kita untuk mempertahankan itu. Contohnya Cisco Asa di sini. Cisco Asa. Itu adalah sebuah firewall. Di sana sudah ada engine-nya. Kemudian di sana kalau kita langganan juga sudah ada firepower, di mana di sana sudah connect ke cloud. Jadi kalau misalkan ada ancaman-ancaman baru, Cisco Asa ini bisa mempertahankan dari ancaman-ancaman baru tersebut. Kemudian security service yang lainnya, ada IPS, intrusion prevention system, yang biasa ditaruh di belakang firewall. Jadi di garda depan yang ada firewall, itu untuk pertahanan pertama. Kemudian pertahanan keduanya ada IPS, atau intrusion prevention system. Di sini biasanya untuk topologi lama. Sekarang untuk firewall itu sudah jadi satu sama IPS. Jadi selain ada untuk melakukan filtering traffic, dia juga bisa untuk deteksi threat. Di sini IPS itu lebih untuk deteksi threat daripada untuk filtering. Kalau firewall kan untuk filtering traffic dari IP address, mana ke mana. Kalau IPS dia tahu ada serangan seperti ini, biasanya dilakukan oleh ini, kita blokir traffic-nya. Itu adalah IPS. Dia lebih powerful untuk menghabisi threat-treat. Lalu di sini ada istilah juga defense in depth. Di mana defense in depth ini kita membuat defensif itu menjadi beberapa lapis. Dengan kita membuat pertahanan kita menjadi beberapa lapis, yang terjadi adalah kita ini jadi lebih kuat. Jadi kalau misalkan ingin masuk ke jaringan internal, nanti lewat router dulu, kemudian lewat firewall, kemudian mungkin ada IPS-nya, kemudian ada internal router, dan baru masuk ke dalam. Jadi itu berlapis-lapis. proses filtering-nya bisa dilakukan berkali-kali. Dan bayangin saja yang namanya berlapis-lapis, kalau misalkan kita berusaha masuk pastinya lebih sulit. Defense in depth itu kadang disebut dengan sebuah model yang namanya adalah security union. Security union. Kita bayangin kayak bawang gitu ya. Bawang itu kan ininya berlapis-lapis. Jadi kalau kita lihat nih, di dalamnya sebagai core-nya, bawang di bagian paling dalamnya, itu dilindungi oleh lapisan-lapisan yang sangat banyak. Dan itu memang sifatnya bawang sendiri ya. Dia setiap berapa waktu sekali dia akan membentuk lapisan baru, lapisan baru, lapisan baru, sehingga akan membesar seperti itu. Jadi di lapisan yang terluar contoh ya. Ya tadi ya, lapisan terluar firewall ya. Kemudian di dalamnya ada IPS, Intrusion Prevention System. Di dalamnya lagi ada content filtering. Kemudian di dalamnya lagi ada proses authentication, authorization, dan accounting, AAA. Di paling dalam ada hardened device. Setelah tiap layer itu dikelupas, baru kelihatan asetnya. Sana adalah idealnya, idealnya dari proses pertahanan. Karena dia harus mengupasnya itu satu per satu dari luar. Baru masuk ke aset. Tapi model kayak gini udah nggak relevan lagi di modern application. Karena di modern application sering digambarkan sebagai artikop. Pada artikop itu ketika kita lepas satu layer, itu kita udah bisa lihat asetnya. Contoh layer pertama ya, password. Ketika kita dapat passwordnya orang lain, kita udah bisa bypass. Ini udah bisa kita bypass. Kita kupas, kita udah lihat asetnya. Kemudian kalau ada client site attack, kupas lagi, kelihatan lagi asetnya. Kemudian ada database di sana. Database juga ada passwordnya. Atau bisa dilakukan SQL injection. Kupas lagi, kelihatan lagi, langsung kelihatan datanya. Kita nggak harus lepas satu per satu layernya. Begitu kita lepas salah satu layer, udah langsung kelihatan datanya. Juga ada web application. Kemudian ada buffer overflow. Yang sering di eksploitasi untuk mendapatkan data atau mendapatkan isi dari sebuah aset. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Aku cek ya chatnya. Belum ada ya. Nanti bisa langsung disampaikan kalau ada pertanyaan. Lalu, bagaimana sih kita melindungi dari serangan-serangan cyber itu ya? Di sini mungkin bukan merupakan topik yang diminati oleh anak-anak muda. Sekali lagi ini bukan diminati. Tidak diminati. Tentang aturan. Tentang aturan. Tapi, yang namanya security, yang namanya policy, itu ada UUD 45-nya. Dia adalah dasar dari segala implementasi security di jaringan. Dia adalah UUD 45. Dia adalah Pancasila-nya di jaringan komputer. Jadi, dengan membentuk policy, tanpa adanya policy, kalau kita sekedar invest-invest bareng untuk security, kita pengadaan-pengadaan ada barang untuk security, itu tidak ada kontrolnya. Maksudnya, kita yang ingin dilindungi itu apa, kemudian cara melindunginya bagaimana. Kalau kita asal beli barang, tidak ada arahnya. Seperti halnya karir, kita butuh arah di sini, di security. Kita ingin keamanan di jaringan itu seperti apa. Nah, jadi di sini, kalau kita punya perusahaan, sebelum kita investasi ke security, kita harus tahu policy, kita harus buat policy-nya, kita harus buat arahnya. Contoh gini, kita ingin user kita ini adalah orang-orang yang punya uang-uang banyak, karena kita adalah sebuah perusahaan bank. Kita ingin mengamankan akun user. Misalnya, kita enforce two-factor authentication pada handphone baru. Contoh kita login, nanti kamu harus memasukkan pin lama, kemudian juga harus memasukkan kode OTP. Itu sudah diwajibkan. Itu adalah security policy. Salah satu contoh security policy. Jadi, untuk itu, kita butuh device security apa? Yang pertama ada database, sebuah tabel untuk menyimpan pin dari user. Terus yang kedua, kita juga butuh sebuah implementasi two-factor authentication. Baru kita tahu setelah kita membuat sebuah policy. Jadi, tidak sembarang-barang kita tidak sembarang-barang buat two-factor authentication tanpa kita tahu fungsinya buat apa. Maksudnya, fungsi memang ada, tapi tujuannya apa di sini? Tujuan yang ingin di-accomplish oleh perusahaan, terutama di security-nya, itu apa? Misalkan kita ingin firewall. Firewall itu kan terbagi juga. Ada yang untuk traffic, misalkan 1 gigabit per second, buat yang rumahan biasanya. Kemudian ada yang buat traffic 10 Gbps. Ada yang buat traffic 70 Gbps. Ada yang punya 4 port. Ada yang punya 8 port. Ada yang punya 12 port. Kalau kita tidak tahu polisinya, atau kita belum punya aturan tertentu, di mana sih firewall ini sebenarnya? Apakah firewall ini nanti dipakai untuk di jaringan rumah, rumahan, dipakai di level kampus, atau di level kelas, firewall yang ditaruh di level kelas, atau ini firewall yang dipakai untuk perusahaan, untuk melindungi seluruh data perusahaan. Itu kan beda nanti. Dari segi budget, dari segi kemampuan firewall yang dibutuhkan, bakal berbeda. Jadi di sini yang namanya polisi atau aturan itu yang akan mengarahkan kita ke bentuk security-nya nantinya. Ini bukan berkaitan dengan teknis security, tapi ini berkaitan dengan manajemen dan leadership di security. Untuk polisi sendiri ada banyak. Yang pertama ada bisnis polisi. Di sini adalah untuk karyawan biasanya dan bisnisnya. Jadi dalam keadaan normal atau dalam membentuk kebiasaan. Kebiasaan dari karyawan itu harusnya seperti apa, itu ada di bisnis polisi. Kemudian ada security polisi sendiri. Ini juga berkaitan ke user, kemudian ke staff-staff juga. Kemudian cara manajemen. Ini yang langsung berkaitan ke security. Ada yang juga ada security polisi ke third party. Kalau misalkan kita sedang berkolaborasi dengan third party, itu juga ada security polisinya juga. Lalu, ini di mana security polisi itu bisa di-enforce. Misalnya di-enforce, kalau ditegakkan sebuah aturan itu di-enforce. Itu ada tentang identifikasi dan autentikasi. Gimana caranya untuk mengidentifikasi seorang, meverifikasi sebuah traffic. Kemudian ada password policy. Password policy ini ada tentang minimal password-nya. Kemudian tiap berapa minggu diganti, berapa minggu sekali diganti juga. Kadang juga password policy juga mengharuskan two-factor authentication atau tidak, dan sebagainya. Yang ketiga ada acceptable use policy. Jadi kalau kita punya layanan yang kita sebarkan ke publik, ini ekspektasinya kita. Ekspektasinya sebagai penyedia layanan kepada pengguna itu seperti apa. Misalkan website kita itu tidak boleh dipakai untuk, tidak boleh diserang, tidak boleh melakukan serangan ke website kita. Itu termasuk ke acceptable use policy. Yang keempat ada remote access policy. Sekarang mungkin teman-teman ada yang masih WFH, mungkin masih di kantor. Kalau untuk pekerja-pekerja, kayak kita yang sudah kerja. Kita kan kadang punya server di luar. Kita punya manage server, kita manage database. Kita manage server database itu secara remote. Dari jarak jauh. Jadinya kita perlu perjelas di sini. Remote access policy. Kita bisa mengakses policy secara jarak jauh itu. Bagaimana caranya? Kemudian setelah itu ada network maintenance policy. Network maintenance policy ini juga berkaitan dengan maintenance dari jaringannya. Gimana caranya maintenance jaringan? Kapan, jam berapa. Kemudian ada incident handling procedure. Itu berkaitan untuk menangani sebuah insiden dari security. Lalu juga ada BYOD policy. BYOD policy ini adalah policy atau aturan yang dipakai, yang digunakan oleh user yang dia membawa device-nya sendiri. Bring your own device. Jadi ini sudah terkenal ya zaman sekarang. Kalau kita, kita sudah modal sendiri gitu ya. Jadi kadang perusahaan itu gak ngasih laptop, gak ngasih device ke kita gitu. Nah dengan bring your own device, ini teman-teman itu punya kemampuan untuk menggunakan device sendiri. Punya hak untuk menggunakan device sendiri pada jaringan. Di sini untuk bisa mengakses jaringan kantor, mengakses apa, resource-resource. Dan intinya gini, kalau misalkan teman-teman bawa laptop, kemudian connect ke jaringan kampus, kita itu sudah di belakang firewall di sini ya. Jadi bisa jadi laptop yang teman-teman bawa, itu menjadi biang masuknya sebuah malware ke dalam jaringan. Misalkan ada worm di komputernya teman-teman, itu bisa masuk ke jaringan nanti. Kemudian menginfeksi komputer-komputer yang lainnya. Nah ini harus ada policy-nya, gini ya untuk BYOD, bring your own device. Apakah software-nya, misalkan Windows-nya harus Windows 10 misalkan, itu bisa diwajibkan di sana. Windows ke 10 ke atas. Kalau kita masih pakai Windows 7 artinya udah gak aman. Terus habis itu jenis device apa yang disupport. Kemudian antivirus-nya harus on, firewall harus on, dan sebagainya. Ini ada beberapa contoh, beberapa best practice. Contoh kayak password protect access. Kalau misalkan gak di password kan artinya kita kehilangan laptop, sedang istirahat, laptop nyala, gak di-lock. Itu bisa jadi bahan masuk. Bahan masuk attacker. Kemudian manuali control wireless connectivity. Kita matikan wifi, bluetooth ketika tidak gunakan. Kemudian hanya terkoneksi ke jaringan-jaringan yang terpercaya, dan sebagainya. Kemudian ada keep updated. Keep updated ini adalah tetap. Jadi operating system itu dijaga update-nya. Dijaga tingkat keberbaruannya. Kalau misalkan terdapat ini ya ada kayak agak tua, agak usang gitu ya. Itu mungkin teman-teman ingin ini update ke versi yang paling baru. Kemudian backup data. Ini backup data ini untuk device-device yang disini kalau misalkan kecurian gitu ya. Supaya misalkan file-file skripsi yang ada di dalam device-nya teman-teman itu tetap bisa diakses nanti. Walaupun laptop-nya teman-teman itu hilang. Kemudian ada enable find my device. Ini untuk fallback mekanisme ya. Kalau misalkan ketinggalan gitu ya. Ketinggalan di mana. Saya juga pernah HP ketinggalan di warung makan gitu. Karena ada find my device saya bisa tahu oh lokasinya disini gitu ya. Terus saya ambil. Ternyata diamankan oleh orang yang jaga gitu. Kemudian provide antivirus software. Biasanya untuk PYOD sih karena kita berpindah-pindah lokasi. Karena kita keseharian juga mengakses komputer yang kita bawa ke kantor gitu ya. Jadi butuh di sana sebuah mekanisme untuk bertahan dari malware. Kita bisa pakai antivirus lah. Kemudian ada mobile device management. Ini MDM. Di sini untuk mengimplementasi setting software ya. Konfigurasi yang terkoneksi ke jaringan. Nah ini biasanya di MDM ini. Software yang di install di Android, di iOS. Di sana untuk mengontrol. Kita bisa dikontrol. Maksudnya gak boleh misalkan gak boleh di root gitu ya. Androidnya gak boleh di root. Itu bisa dikontrol melalui mobile device management. Kalau Android di root atau iOS di jailbreak itu nanti akan membuat sebuah isu security sendiri. Karena restriksinya antar aplikasi jadi hilang ketika udah di root. Jadi beberapa perusahaan, perusahaan besar yang pastinya udah punya nama. Tidak ingin kecolongan dari hal-hal seperti itu. Dia menerapkan mobile device management. Kamu boleh konek ke jaringan ini kalau Android kamu itu tidak di root. Atau Android kamu itu dalam kondisi normal. Kemudian MDM juga bisa melakukan tracking ke karyawan. Misalkan karyawannya ini konek di sini pada jam sekian. Itu bisa kelihatan. Karena device itu biasa ya kita device konek ke wifi gitu ya. Konek ke wifi. Kemudian dari wifi-nya itu bisa dipakai untuk nge-track lokasi kita saat ini. Seberapa jauh kita dari wifi tersebut. Kalau kita ingin melihat secara lebih luas lagi di sana ada beberapa aturan-aturan, ada perusahaan-perusahaan atau organisasi. Organisasi yang dia emang mengatur regulasi kemudian standar-standar untuk security. Di sini contoh ya kalau security standar. Misalkan teman-teman meng-handle kartu kredit dari orang banyak. Meng-handle kartu kredit orang banyak. Nah itu bisa dipakai standard compliance gitu ya. Pakai standard compliance-nya PCI DSS. Jadi kalau menggunakan kartu kredit nggak boleh sembarangan nge-handle datanya. Karena data kartu kredit itu ada beberapa yang punya two-factor authentication ya. Kalau kita masukin data maksudnya card number kemudian CVV. Card number ataupun CVV itu udah bisa langsung melakukan payment. Tapi di beberapa lokasi ada yang juga harus memasukkan two-factor authentication-nya. Contoh dengan menggunakan kode OTP melalui SMS di sana. Jadi ada beberapa standar-standar tertentu ya untuk meng-handle ini. Karena yang namanya kartu kredit itu udah bisa untuk melakukan payment. Dan sulit kalau misalkan udah keambil, ketarik gitu ya itu sulit untuk dikembalikan. Terus ada ini juga ya ada kayak PHI ya. Eh sorry. Dari apa ya untuk standard untuk melindungi data-data medical record gitu. Data-data pasien gitu, cara untuk melindunginya itu bisa ada juga. Aku agak lupa namanya HIPAA. Sorry HIPAA. H-I-P-A-A. Itu adalah standar untuk melindungi ini ya. Kemudian ada standar-standar lain ya. Contoh kayak untuk melakukan digital forensik juga ada ya. NIST, standar untuk keamanan dari jaringan. Itu menggunakan ISO 27001 dan sebagainya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Mungkin aku lihat di kolom chat. Oh belum ada ya. Oh iya kita di sini udah dapet 2 chapter nih. Tapi belum ini ya. Sayangnya di sini nggak bisa nge-lab ya. Karena aku pakai Linux. Nggak kompatibel itunya. VM-nya tuh disini. Oke. Jadi untuk sesi lab mungkin kita bisa laksanakan minggu depan aja ya. Kita sekarang bantai-bantai materi dulu aja. Nah ini nanti kita bakal sampai jam ini ya. Jam 6 ya. Jam 6 WIB. Masih ada sekitar Berapa nih? 41. 40 menit lagi. Masuk ke modul yang selanjutnya adalah Akses Control. Akses Control. Untuk Akses Control Itu adalah kita membatasi akses seseorang. Nah di sini kita udah mulai membahas ya. Ada tiga pilar security. Yaitu confidentiality. Kerahasiaan data. Siapa yang boleh mengakses data-data milik kamu. Kemudian integrity. Integritas dari data. Integritas dari data adalah data kamu ketika hanya boleh diubah oleh orang-orang yang punya otorisasi buat mengubahnya. Tidak boleh sampai di tengah jalan, diambil orang, kemudian diubah. Atau ketika disimpan, diambil orang, kemudian diubah. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah availability. Ketersediaan dari data. Nah untuk ketiga ini yang langsung mengarah ke bisnis. Jelas yang availability. Availability ini adalah layanan up dari server contohnya. Jadi ketika dibutuhkan server itu bisa diakses oleh publik. Itu adalah availability. Dan juga di sana, untuk mencapai tiga pilar itu, terkadang kita menganggapnya itu, orang security itu kadang menganggapnya itu agak berlebihan. Tapi ini penting. Yaitu zero trust security. Kepercayaan nol. Jadi kita tidak bisa langsung percaya begitu saja bahwa yang ini itu, kita tidak bisa langsung percaya begitu saja. Intinya seperti itu. Jadi never trust, always verify. Kita harus memverifikasi apapun yang masuk ke kita. Contoh ada API yang masuk. Kita harus verifikasi API tersebut. Kemudian, kok ini ada request dari server satu ke router gitu ya. Nah, ini juga kita verifikasi. Ini terjadi apa. Dan dengan menggunakan zero trust ini, kita punya sebuah approach untuk melindungi jaringan, aplikasi, dan lingkungannya. Kadang juga ada yang agak ekstrimnya, yaitu ini juga. Jadi kita bayangkan setiap hari adalah data bridge. Ada sebuah pendekatan yang ekstrim. Kita bayangkan setiap hari adalah data bridge. Jadi kita akan terbiasa apabila ada data bridge sesungguhnya. Dan kita akan bergerak lebih cepat kalau kita menganggap bahwa setiap hari ada data bridge. Tapi di sini jelas stress ya. Yang namanya data bridge itu stressful di kita, di orang-orang security. Ya, itu ada pendekatan-pendekatan saja. Terus, untuk zero trust ini bisa diimplementasikan ke banyak-banyak domain. Contohnya ke arah user, ke arah end devices, kemudian ke APIs, kemudian ada IoT, microservice, container. Itu kita bisa terapkan yang namanya zero trust. Jadi ini untuk pertahanan sendiri, untuk verifikasi. Nah, ada tiga pilar ya untuk zero trust. Yang pertama adalah zero trust for workforce. Di sini untuk orang. Kita harus memverifikasi orang yang connect ke jaringan kita. Yang mengaku sebagai pekerja di dalam sebuah layanan. Caranya gimana ya, kita bisa menggunakan username password ya, seperti biasa. Kemudian kita bisa menggunakan RFID di sini untuk memastikan bahwa yang bisa masuk ke dalam kantor itu hanya yang punya kartu RFID-nya saja. Kemudian ada zero trust for workflows. Workflow, sorry, workloads dulu. Zero trust for workflows ini untuk otomasi. Untuk otomasi ke masing-masing mesin. Contohnya ada API, microservice, container gitu ya. Untuk interaksinya satu dengan yang lainnya itu diperbagus atau diamankan. Yang ketiga ada zero trust for workplace. Di sini untuk mengamankan semua device termasuk IoT gitu ya. Kemudian server fisik, juga virtual server, printer, kamera, CCTV, dan lainnya. Berkaitan dengan zero trust for workflows ini di dalam hacker itu punya satu aplikasi sendiri. Dia punya satu, sorry, punya satu search engine, maksudnya punya satu search engine sendiri. Yang namanya itu ada showdown. Nah ini adalah satu, apa, sistem, sorry, search engine untuk para hacker. Ini udah agak gak konsen ya karena dari tadi pagi ngajar ya lanjut ke sini langsung setelah setengah 4 WIB ya. Aku di WITA, sekarang di Bali. Jadi agak gak konsen ya, sorry. Ini adalah database hacker. Kita bisa cari ya. Contoh kita cari sebuah protokol RDP yang terbuka. Nah ini ya, ada RDP di sini yang terbuka gitu. Kita bisa coba login ke sana nanti. Nah ini bahkan ada yang kelihatan ya. Ternyata ada yang menggunakan Microsoft Server 2008. Tapi terkadang ini, IP address ini adalah Honeynet juga. Kadang bisa Honeynet atau Honeypot. Honeypot emang dibuat, itu ya, dibuat vulnerable. Jadi ketika kita connect ke sana, maksudnya dia, mereka ini ingin melihat gimana karakteristik serangan-serangan baru itu dia bisa menggunakan Honeypot. Dengan dibuat sebuah layanan yang vulnerable. Contoh kita juga ingin melihat, mencari ya, yang kemarin Big IP ya. Big IP gitu. Itu dulu banyak sekali yang diserang yang menggunakan Big IP ini. Coba, aku agak lupa namanya, F5 Big IP. Oh iya benar ya. Nah ini, server-server Big IP ini dulu banyak diserang. Barusan ini, barusan. Akhir, sorry, awal bulan lalu, awal bulan Mei. Banyak sekali server-server Big IP yang diserang. Jadi si hacker atau si peretas, si threat actor mencari dari search engine ini. Dia mencari mana server-server yang ada Big IP-nya. Karena disini kemarin ada satu vulnerability ya. IP vulnerability. Ini ya. CVE 2022 1388. 4 Mei kemarin. Masa-masa lebaran. Kemudian juga di sana ada vulnerability di level of service ya kalau nggak salah. Oh nggak ya. Di sini, nggak kelihatan dia secara eksploitasinya. Jadi terkenal sekali nih di Big IP kemarin. Dan arena itu banyak orang atau karena ada vulnerability tersebut banyak orang yang mencoba melakukan serangan ke beberapa server ini. Jadi dia cari server yang mana vulnerable kemudian ditembak vulnerability-nya dengan eksploitasi Big IP ini. Kemudian juga kalau misalkan kita cari nih kayak dulu yang terkenal ya log 4G gitu ya. Kita ingin cari nih mana saja server yang menggunakan log 4G. Ini ada berapa yang menggunakan log 4G. Tapi itu nggak terlalu kelihatan juga sih untuk log 4G ini ya. Karena dia adalah sebuah sebuah teknik untuk melakukan logging pada server. itu jadi ada berapa di sini. Ada berapa. Tapi nggak terlalu banyak ya. Resultnya cuma 95. Dan di sini juga kalau kita ingin lihat next page-nya kita harus bayar. Ini layanan yang nggak gratis. Ini premium. Jadi kita cuma bisa lihat halaman pertamanya aja untuk Sodden ini. Ini adalah search engine-nya para hacker. Coba aku cek koneksi dulu kok. Kayaknya mati nih koneksinya. Oh aman ya. Aman-aman-aman. Itu untuk Zero Trust Security ada Zero Trust for Workforce. Kemudian ada Zero Trust for Workloads. Dan ada Zero Trust for Workplace. Lalu untuk modelnya sendiri pada akses kontrol itu ada beberapa macam. Yang pertama di sini discretionary akses kontrol. Nah kalau kita bilang cara akses kontrol ini pertama ya sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya akses kontrol itu adalah dipakai untuk mengkontrol hak akses milik user. kita mengkontrol hak akses milik user. Caranya adalah kita mungkin menerapkan username password itu juga akses kontrol ya. Kemudian kita menerapkan authorization jadi si user ini boleh mengakses ini-ini-ini aja. Jadi kalau misalkan di dalam perusahaan tim-tim front desk ya meja depan yang melayani customer gak boleh tahu database password. itu adalah bentuk akses kontrol. Kemudian juga gak boleh tahu password ke router. Gak boleh bisa konfigurasi ke router. Itu juga akses kontrol. Jadi dia dikasih sebuah fitur atau kemudahan yang yang penting dia itu bisa mengerjakan tugasnya. Istilahnya adalah least privilege. Jadi dikasih hak akses minimal mungkin untuk melakukan tugasnya. Contoh kalau di meja depan paling dikasih username password di komputer meja depan contohnya. Kemudian password untuk mengakses printer diperbolehkan untuk mengakses printer secara menggunakan IP contoh kayak gitu. Kemudian misalkan juga dapat email perusahaan. Kadang kayak gitu. Tapi si meja depan ini gak boleh sampai konfigurasi jaringan, gak boleh sampai masuk ke dalam konfigurasi web, gak boleh sampai tahu source code-nya web. Karena dia gak butuh. Makanya dikasih hak akses minimal mungkin. Itu adalah principle of least privilege. Dikasih hak akses minimal mungkin untuk melaksanakan tugasnya. Untuk jenis akses kontrol banyak. Nomor akses kontrol yang pertama ini buruk. DAC ini buruk. Ini adalah discretionary akses kontrol. Jadi ada nanti ada seorang user yang punya akses itu banyak sekali. Maksudnya dia punya sebagai boss. Kemudian aksesnya itu besar sekali ke resource-resource perusahaan. Mungkin di sini dia sebagai pemimpin. Walaupun sebagai pemimpin itu sebenarnya juga masalah kalau misalkan hanya satu orang yang pegang kendali. Ini adalah discretionary access control. Kalau misalkan threat actor nanti bisa memfokuskan serangan ke orang tersebut. Orang yang diketahui punya akses banyak ke perusahaan. Jadi kadang walaupun itu pimpinan batas aksesnya. Tidak boleh lihat source code langsung. Tidak boleh tahu password database pimpinan. Walaupun itu pimpinan. Lalu yang kedua ada mandatory access control atau MAC. Kebaliknya kalau yang tadi itu jelek. Kalau yang ini yang dipakai di tempat-tempat yang sangat-sangat aman. Di lembaga intelijen. Kemudian dipakai di di mungkin di tempatnya TNI, di tempatnya kepolisian yang butuh keamanan-keamanan ekstra. Di tempat perusahaan-perusahaan besar pun kayak gitu. Di Google di data center-nya Google itu biasanya menggunakan mandatory access control. Di sini mandatory access control itu dulu diceritain di filmnya Snowden CIA. CIA itu menggunakan mandatory access control yang mana Snowden ini ketika dia di dalam informasi yang ada di dalam itu hanya boleh berada di dalam. Nggak boleh sampai keluar. Jadi kita nggak boleh bawa laptop sendiri dari dalam keluar. Tas juga nggak boleh bawa. Kita benar-benar dicek kayak di bandara kita bawa apa aja. Nggak boleh ada buku, nggak boleh ada kertas yang namanya informasi di dalam, stay di dalam. dan dulu si Snowden bisa menembusnya itu dengan menggunakan Rubik. Rubik itu jadi di pada filmnya Snowden itu Rubik itu dicopot satu kemudian dimasukkan MMC di sana. Ada memory card kecil dimasukkan ke sana, SD card kecil masuk sana terus ditutup lagi. Kemudian dia melakukan social engineering ke penjaganya. Kemudian dia bisa membawa Rubik itu ke luar. Dan setelah itu dia membocorkan data-data Intel dari CIA. Zaman dulu sebelum zamannya Snowden itu kita atau ya kita masyarakat umum itu gak tahu kalau misalkan Amerika itu ternyata Amerika Serikat itu pada saat itu mengambil semua data milik milik citizennya diambil semua data milik citizen itu diambil semua. Termasuk data-data SMS kemudian ketika telpon itu bisa disadap semua. Ini terlalu ekstensif untuk ini tapi karena pada saat itu juga kalau dilihat Amerika Serikat itu kesalahan besar pada kejadian yang WTC Tower itu dia gak ingin itu terjadi lagi sehingga dia melakukan full kontrol tapi disini Snowden kurang setuju kemudian dia menginikan datanya itu keluar mempublish bahwa kalian itu direkod seperti ini kita bisa tahu lokasi kamu dimana apa aja yang kamu lakukan sampai dia buat buku juga buku record apa namanya bukunya Snowden aku agak lupa untuk sedikit cerita tentang mandatory access control dan mungkin berapa ketatnya dan seberapa impactfulnya data tersebut kalau sampai sebar keluar makanya disini dipakai di intelligence agensi biasanya menggunakan mandatory access control lalu dari kedua itu ada yang di tengah-tengahnya yang pertama ada RBAC atau rule based access control RBAC ini dibuat berdasarkan rulenya individu berdasarkan kewajibannya dari individu misalkan rulenya disini adalah programmer dia punya akses untuk gitnya kemudian password untuk nge-push ke git kemudian INV password untuk isi dari password database dia tahu karena rulenya seperti itu tapi untuk orang jaringan untuk orang jaringan ada beda lagi ini ya kontrolnya contohnya ketika orang jaringan diperbolehkan untuk mengkonfigurasi router sehingga dia tahu konfigurasi rute apa ininya dokumentasi konfigurasi router dia tahu kemudian untuk password router dia tahu kemudian dia bisa konfigurasi routing untuk berdasarkan control kemudian yang kedua yang selanjutnya yang keempat adalah attribute base access control nah disini berkaitan dengan objek yang di akses access control yang berkaitan dengan objek yang di akses nah ini juga kadang juga ada environmental faktornya bagaimana objek ini di akses contoh kalau misalkan ada sebuah server nih yang sifatnya mission critical kita gak boleh langsung masuk ke database nya kita gak boleh langsung masuk ke database nya kita harus lewat sebuah GUI atau user interface untuk mengakses database nya dan sebagainya kemudian yang kelima ada rule based access control disini diasosiasikan dengan aturan pada policy jadi pada policy nya itu seperti ini jadi pada policy nya pada policy nya misalkan pada saat jam makan siang pintu server ruang server itu ditutup jangan dibiarkan terbuka ketika kamu keluar pintu server ruang server itu harus ditutup itu adalah rule based access control access control berdasarkan rule kemudian ada juga time based access control ini akses berkaitan juga dengan waktu kapan apakah hanya diperbolehkan akses pada pagi hari atau hanya diperbolehkan akses pada malam hari misalkan access control ini berkaitan erat dengan AAA ini adalah authentication authorization dan accounting itu adalah tiga service yang dijadikan satu kemudian disingkat untuk AAA ini biasanya dipakai untuk akses juga oleh buat akses kepada user disini untuk memperbolehkan apa ya untuk melakukan identifikasi dulu yang pertama authentication identifikasi siapa kita kemudian ada authorization authentication itu memberikan hak akses kepada kita kemudian ada accounting accounting itu adalah memberikan record gitu kemudian policy ini juga menspesifikasikan bagaimana network administrator corporate user remote user gitu atau partner business partner itu kan kadang dia punya akses juga ke dalam jaringan internal atau juga client-client lain yang mana dia juga punya akses ke internal nah itu dia mengidentifikasi apa yang diperbolehkan untuk diakses siapa kamu dulu siapa kamu kemudian apa yang diperbolehkan kamu akses oke lalu lanjut ya untuk ada authentication untuk mencari mengidentifikasi kemudian authorization ini adalah untuk menentukan hak akses setelah diidentifikasi kamu akan diberikan hak akses itu adalah authorization kemudian ada accounting accounting ini adalah record jadi setelah dikasih hak akses kamu itu ngapain aja direkod nah AA authorization ini juga bisa didefinisikan sebagai kartu kredit kayak kartu kredit mirip dengan kartu kredit authentication ketika tanya siapa itu adalah ketika si user memasukkan nomor kartu kredit kemudian memasukkan expiry date atau tanggal expired dari kartu kredit ini kadang-kadang dipakai sebagai autentikasi juga kemudian ada kode tiga digit di belakangnya yang namanya CVV kemudian yang kedua ada authorization authorization ini adalah hak akses jadi user ini punya hak akses atau hak kredit sebesar 1.500 dolar dia gak boleh lebih dari 1.500 dolar jadi how much you can spend seberapa besar yang bisa kamu gunakan dari kartu kredit ini kemudian yang ketiga adalah accounting accounting ini apa aja yang kamu duit ini kamu pakai apa aja itu di accounting nanti berkaitan dengan record dengan record nya disini untuk AAA ini tadi ya karena dia tiga stack dijadikan satu layanan tiga layanan jadikan satu layanan jadi kita bisa konfigurasinya itu di dalam jaringan di dalam satu jaringan atau di dalam secara remote di dalam device itu atau secara remote nah kalau misalkan kita ingin implementasi di jaringan skala kecil mungkin kita ingin bisa juga konfigurasi AAA itu di dalam device jadi data data record nya itu semua ada di device autentikasinya dilakukan oleh device autorisasi dilakukan oleh device ya contoh kayak kita punya windows disini yang punya beberapa akun ada akun administrator kemudian ada akun ada akun guest gitu ya atau akun tamu kemudian ada akun-akun yang lainnya kemudian kita bisa kasih akses disana misalkan akun administrator boleh menjalankan apa aja boleh menginstall boleh melakukan instalasi terus habis itu boleh ya banyak lah ya kemudian akun guest disini akun tamu disini dibatasi akun tamu akun tamu hanya boleh mengakses ini itu bisa dilakukan secara lokal dilakukan menggunakan satu device itu gak harus muluk-muluk menggunakan remote tapi kalau kita menggunakan lokal lokal database ini ya untuk lokal database kita mau akses router kita gak harus menyentuh mana-mana kita bisa autentikasinya disana simple untuk autentikasinya itu simple tapi sedikit masalah ketika autentikasi ini dilakukan ke banyak device jadi ini gak scalable kalau misalkan makin banyak device-nya akan makin repot untuk kita memaintenance kita juga melakukan inisiasinya juga sulit bayangin kalau kita menggunakan lokal AAA pada 8 router wah itu bisa mungkin agak repot apalagi kalau udah 20 router lokal AAA masing-masing punya lokal database passwordnya sendiri itu bisa repot dan cara paling mudah itu kita bisa gunakan autentikasi secara terpusat disini dengan menggunakan sebuah server autentikasi dilakukan secara terpusat dengan menjalankan beberapa step disini ya step pertama ketika user memasukkan username password step kedua ketika ya itu masih 1-2 komunikasi dari client dan routernya kemudian si router ini karena dia gak punya lokal store-nya gak punya lokal database-nya dia akan kontak AAA server nah server akan memberikan informasi ya apakah user ini verified buat login ini kombinasi username password-nya benar atau salah itu nanti AAA server yang akan melihat ke dalam database jadi gak dilakukan oleh si router sendiri oke jadi disini ya untuk mempertahankannya disini untuk mempertahankannya kita cukup pertahankan disini di dalam server-nya kita gak perlu misalkan kalau kita ingin ganti password kalau satu router masih gak apa-apa kalau misalkan kita ingin ganti password ini ke 20 router pastinya agak agak-agak sulit untuk ganti password-nya lebih baik kita punya AAA server disini tiap user itu dikasih tiap administrator itu dikasih satu username password kemudian ketika ingin login disana dengan menggunakan AAA server dia autentikasinya kesini nanti mau berapapun routernya mau 1, 2 bahkan mau ada 50 kita konfigurasi password-nya itu ada di satu tempat jadinya enak jadinya sangat sky-label dan beberapa protokol disini bisa kita pakai untuk memasuk atau untuk kita implementasikan sebagai AAA server nah protokol-protokol ini contohnya adalah radius 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 ini yang biasa digunakan mungkin teman-teman disini pernah lihat di jaringan kampus itu ada itu ya ada jaringan apa ya itu wifi yang public gitu ya tiap-tiap kampus gitu aku agak lupa ya jadi aku nih misalkan orang UGM nih bisa ke UI gitu ya ketika aku di depok di depok kemudian masuk ke UI disana disana ada sebuah wifi juga yang bisa kita connect gitu yang kita bisa connect kesana dengan menggunakan username password kombinasi dari akunku di UGM gak harus aku daftar dulu di UI gitu aku agak lupa namanya itu jaringannya namanya apa wifi-nya itu namanya apa disana wifi-nya menggunakan ini menggunakan radius jadi ada radius di belakangnya atau ada protokol radius di belakangnya yang ini kan ya yang membackup komunikasi kita ke server gitu ya jadi ketika kita di ketika saya di UI gitu ya nanti ada sebuah server yang menanyakan ke server UGM untuk verifikasi data saya itu menggunakan ini ya radius kemudian kalau kita berbicara yang Cisco proprietary atau yang protokol miliknya Cisco itu ada TACAX terminal access control access control system plus ini perbedaan berapa fungsi dari TACAX dan radius kalau pada TACAX disana TACAX ini akan memisahkan antara autentikasi dan autentikasi autorisasi dan accounting berdasarkan arsitektur jadi ini sifatnya lebih modular nantinya tapi kalau radius disini dia mengkombinasikan autentikasi dan autorisasi tapi memisahkan accounting ya agak kurang fleksibel dari fungsionalitas tapi kalau misalkan disini standarnya karena TACAX itu untuk Cisco aja dan radius ini open standar radius bisa jadi lebih fleksibel lagi karena dari standarnya itu open standar kita bisa gunakan radius di device Cisco di device device yang lain kita bisa gunakan radius kemudian kemudian transport layer TACAX itu menggunakan TCP port 49 disini menggunakan TCP artinya ada reliable delivery satu sama lainnya tapi untuk radius dia menggunakan UDP tidak ada reliable delivery tapi lebih cepat disini UDP disini portnya 1812 1813 atau 1645 dan 1646 UDP kemudian challenge authentication protocol atau CAP itu dia menggunakan TACAX menggunakan CAP kemudian kalau radius itu menggunakan challenge atau dari security server ke radius client kemudian dari sisi confidentiality nya TACAX itu mengenkripsi seluruh traffic kecuali header nya seluruh traffic dienkripsi kalau radius secara defaultnya hanya mengenkripsi password jadi kadang username nya itu servicenya kemudian accounting nya itu tidak terprotect tapi disini karena sekali lagi karena open standard kita punya pada radius kita punya kemampuan untuk melakukan edit ke radius ke protokol radius kemudian ada fungsi customization disini kalau untuk router disini ada autorisasinya per user per group menggunakan TACAX tapi kalau radius tidak ada perintah router itu satu perintah router kita tidak bisa buat itu per group per role per user tapi untuk accounting disini TACAX sangat terbatas tapi kalau radius itu ekstensif karena open standard kita bisa integrasikan radius ini ke aplikasi yang lain kita integrasikan ke Kibana misalkan untuk melihat dengan grafis sangat mungkin kalau dilihat dari jam sudah 18.54 mungkin sampai disini ada pertanyaan dulu dari teman-teman aku cek dulu nanti besok kita masih ke sesi ini sorry ini aku ada di WITA jadi sekarang di teman-teman mungkin ada di 17.54 WIB harusnya ini recordingnya sudah berjalan cukup lama mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup sesi kali ini kemudian tadi untuk assessmentnya sudah diaktifkan lagi sampai minggu depan sampai minggu depan sekitar jam 8 jadi mohon teman-teman untuk mengerjakan di selah-selah waktu dan nanti juga akan ada assessment yang saya tambahkan untuk dikerjakan karena kita sudah sampai ke modul 19 sekali lagi bahwa selama seminggu ini kita akan full teori dulu nanti praktiknya kita susulkan setelah teori-teori ini berakhir kemudian juga nanti aku bakal menggunakan akan membuat sesi-sesi quiz berhadiah jadi sekarang sudah di modul 19 aku akan buat dua quiz berhadiah buat teman-teman nanti kalau misalkan teman-teman bisa jawab benar dapat hadiah e-money buat sedikit kompetisi dan nanti materi-materinya diambil dari materi-materi cyber ops sehingga teman-teman mungkin ingin belajar terlebih dahulu untuk bisa nanti enak mengerjakan quiz-quiznya jadi demikian yang dapat disampaikan pada hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi silakan yang ingin open camp di sini untuk pelaporannya ke kominfo kalau untuk mic-nya ini gimana tidak sebagus yang di rumah pastinya mic-nya di rumah lagi kemarin pakai mic-nya mic condenser jadi bagus sekarang pakai mic biasa pakai mic headset oke ini saya stop recording saja terima kasih teman-teman yang sudah bergabung yang sudah